HP siapa nih ketinggalan, teroboh banget sih karyawan disini Mana makanan saya, lama banget sih kamu beli makanannya, masih mau lolos ke siu gak sih Mbak, permisi mbak, mbaknya lihat ada HP disini Oh, HP ini punya kamu, nih Oh, iya mbak, ini HP saya Eh, tunggu Iya mbak Kamu kok kayak lagi buru-buru sih, ada apa? Saya minta maaf saya lagi buru-buru, soalnya saya mau cari makan Dari ini saya ingin lolos interview kerja Terus, apa hubungannya lolos interview sama cari makanan? Jadi gini mbak ceritanya Permisi bu Oh, jadi kamu ya yang mau interview Jadi gini ya, kamu harus nurutin semua yang aku mau, kalau kamu mau lolos interview disini Nah, sekarang kamu cepat keluar, belikan makanan buat saya, sekarang juga Bukannya saya kesini cuma disuruh membawa surat lamaran aja ya mbak Udah ya kamu, jangan banyak omong, menurut aja apa kata saya Iya mbak Terus, kenapa kamu mau disuruh dia beli makanan? Setahu saya, itu bukan prosedurnya Saya terpaksa mbak, saya sangat putus sekali perjalanan ini untuk membiayai anak saya sekolah Emangnya kamu ngelamar sebagai apa disini? Saya disini ngelamar sebagai admin keuangan, pas Ya sudah, kamu boleh ikut saya Baik, kak Enak banget ya jadi manajer Mau nyuruh apa aja bisa Nah, gitu dong dari tadi, lama banget sih Selamat makan, dunia Madam Hah? Madam? Jadi, mbaknya ini bos di toko ini? Udah, kamu tenang aja ya Nia, kamu saya kasih tanggung jawab disini sebagai manajer Untuk merekrut calon karyawan Bukan untuk semena-mena dengan karyawan baru Seharusnya, kami memberikan contoh yang baik buat karyawan baru Bukan malah semena-mena Terima kasih telah menonton!